Magnet rezeki, satu sama terhubung Oke, kita balik lagi ke hadis Yuk kita renungi hadis yang ketiga Dari Aisyah juga Sesungguhnya Allah itu mahal lembut dan mencintai kelembutan Dan Allah memberi sesuatu karena kelembutan Mala yu'ti Tidak seperti yang diberikannya Alal unfi Karena kekerasan Wa ma la yu'ti Dan tidak seperti diberikannya Ala ma sawah Kepada Ya yang lainnya Jadi Ya Allah memberi sesuatu karena kelembutan Tidak seperti yang diberikannya karena kekerasan Maka ini yang harus jadi dakwah utamanya magnet rezeki Dakwah utamanya magnet rezeki itu adalah kelembutan Ini dakwah utamanya magnet rezeki Kalau ditanya gitu kan Panas tuh Mau ngajak orang kemana? Mau ngajak orang ke sini Kelembutan Lembut Ya Dia kayak Soft banget gitu Jadi Kita kembalikan gitu Islam tuh pada wajah aslinya gitu Wajah aslinya itu apa? Lembut Wajah aslinya itu damai Dan kedamaian itu Ya Itu Ya ini gitu Jaminannya Allah memberi sesuatu karena kelembutan Tidak seperti yang diberikannya Karena kekerasan Jadi udah gak ada Islam tuh Itu cuma Ya kita kemakan tuh Kita kemakan media juga gitu kan Media itu kan punya dua sisi Satu sisi ngejelek-jelekin Satu sisi ngedidik gitu loh Ya Ngejelek-jelekinnya gimana? Islam teroris gitu kan Akhirnya Islam jelek Islam teroris Akhirnya kita kepancing jadi teroris juga gitu Jadi Dia tuh punya Punya dua sisi gitu loh Ya Gak ada Islam teroris tuh Islam tuh Aduh paling lembut Ya Paling lembut Ya Gak ada tuh Islam tuh Ya Berkata-kata kasar, keras Ya Bahkan demo itu gitu kan Sebisa mungkin gitu Sebisa mungkin Saya juga dulu suka demo gitu kan Sebisa mungkin tuh Ya apa yang kita lakukan Semuanya udah bagus-bagus aja gitu kan Ya Seperti itu Ya Jadi Kita akan mengembalikan Ilmu Kelembutan ini Ya Di dalam ilmu Magnet Rezeki Ya Nah Coba perhatikan teman-teman ya Terutama yang sudah mendalami ilmu Magnet Rezeki Mulai dari ilmu Perisai Rezekinya Kita buka perisai Kemudian kita Ya Jagat rumbu karang Ya Kemudian kita turunkan garis kebenaran Gitu ya Kemudian RFF Gitu Ya Itu semua Spiritual Matter Itu semua Menuju kepada Kelembutan hati Ya Coba kan gini ya Kan gak gampang jadi orang lembut Makanya mesti ada ilmunya Gitu kan Ya Oke Keutamaan lemah lembut Dibandingkan dengan sifat-sifat Baik yang lain Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala Memberi pujian Ya Allah subhanahu wa ta'ala Memberi pujian Kepada orang yang bersikap Lemah lembut di dunia Dan pahala yang banyak Di akhirat Melebihi Nah ini dia Melebihi pahala yang diberikannya Kepada yang lain Oke Berikutnya Wa anha Dari Aisyah Radi Lagi Anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qal Inna Rifqa La Yakunu Fi Shai'in Illa Zana Ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sifat-sifat Lemah lembut itu Bila berada pada sesuatu Pasti menghiasnya Nah Ya Jadi Yuk sama-sama kita hiasi Ya Sorry Kita hiasi ilmu Apa orang-orang Maknata Rezeki ini Kita menghias Ya Ibarat rumah Rumah itu dihias Jadi cakep kan Ya Teman-teman kan suka nih Ngeliat background ini kan Ya Ini karena kan Ya Kita suka dengan keindahan Dihias Cakep Gitu ya Kemudian ada ornament Gitu kan Dengan bentuk-bentuk yang khusus Ada lighting Ini kan belakangnya juga lighting Warna-warna Itu Ada siluet Begitu ya Kita suka Dengan yang seperti ini Kita menghias Nah Manusia itu Dihiasnya dengan apa Ya Manusia itu Dihiasnya dengan Sifat lemah-lembut Itu hiasannya manusia Itu interiornya Jadi kalau rumah Itu gak ada interiornya Tuh Gak cakep gitu Ya Gak cakep Nah maka Rumah kita Ya Itu harus Dihias Nah Ini tubuh kita Ini harus dihias Ya Hiasannya apa Hiasannya adalah Gitu kan Sifat lemah-lembut Oke Dan Wala yunza'u Min syai'in illa syana Ya Dan tidaklah dia lepas dari sesuatu Pasti Memperburuknya Ya Hadis Serhat muslim Interior Interior Jadi kalau seandainya Interior itu gak ada gitu Ya pasti gak cakep Gitu kan Ya Seperti itu Nah ini juga Di Grafis ya Sebenarnya grafis itu Ya Kalau seandainya saya hilangin nih Saya hilangin ininya nih ya Saya hilangin Ini ya Gak cakep kan Ya Gak cakep Gitu Ini interior Gitu Interiornya tuh Ya Ini interiornya Saya kasihin interior Biar cakep gitu Biar ada Nuansanya gitu loh Jadi Cakep Kalau kayak gini kan gak cakep Walaupun Bisa aja gitu Kita sampaikan dengan Dengan seperti ini Cuma kan Gak indah gitu Kalau ini kan indah Gitu kan Seperti itu Nah Jadi Jadikanlah hati kita indah Dengan Hati yang lemah-lembut Oke Pentingnya Pentingnya menghiasi diri Dengan sifat lemah-lembut Karena sifat tersebut Dapat memperbaiki dirinya Dalam pandangan Allah Dan pandangan manusia Nah ini dia Kan Kita banyak konflik tuh Kita banyak konflik Banyak persoalan Banyak urusan Gitu ya Utang gak beres-beres Ya Amanah gak beres-beres Tapi utang gak dibayar orang Gitu kan Kemudian kok proyek gak naik-naik Gitu Itu kenapa? Ya karena Sifat lemah-lembut Udah mulai hilang Dalam diri kita Gitu Ya Dan sifat lemah-lembut itu Sifatnya Surgawi gitu Sifatnya orang Ahli surga So yuk sama-sama yuk Saya juga kadang-kadang Hilang gitu Kadang-kadang gitu Hilang gitu Ya Itulah manusia Ya Nah tinggal Jadi kalau Dia hilang Itu rendah dihadapan Allah Dan Ya Rendah dihadapan Sesama manusia Sebab Allah hanya mencintai Orang yang berakhlak baik Nah akhlak baik itu Digambarkan dengan Sifat ar-rifq Ya Lemah-lembut Ini kisah Seorang Arab badui Kencing di masjid Lalu para sahabat Hendak mengeroyoknya Ya Qala nabi Sallallahu alaihi wasallam Da'uhu Wa'ariku Ala bawlih Sajlan Min main Ya Kemudian nabi Sallallahu alaihi wasallam Sabda Biarkanlah Dan siramkan Seember air Di tempat kencingnya Ya Fa'innama Bu'istum Ya Nah Ini kan Biasanya kita Dapetin hadis Innama bu'istu Ya kan Innama bu'istu Ya Li'utam mimak makarimal akhlak Sesungguhnya Aku diutus Untuk menyempurnakan akhlak Nah Ini Hadisnya adalah Fa'innama bu'istum Sesungguhnya Kalian diutus Ya Mu'yessirina Untuk memberi kemudahan Walam Tuba'asu Dan tidak diutus Mu'assirin Untuk Dan tidak diutus Untuk memper Mempersulit Ya Nah yuk sama-sama ya Kita Ya oh sorry ini Nggak ini Kalau nggak kelihatan Ya Jadi yuk sama-sama kita Menjadi orang yang Memudahkan orang lain Apapun Persoalannya Ya Kadang-kadang kita rugi Pak Nas Nggak ada kok kita rugi Gitu ya Ya Kadang-kadang kita rugi Kalau seandainya kita Mengalah gitu Nggak ada tuh yang rugi Yang rugi itu kan Orang yang nggak yakin Sama Allah Itu yang rugi Ya Orang yang merugi itu kan Orang yang nggak yakin Sama Allah Kalau orang yang udah yakin Sama Allah Apalagi yang mau dirugikan Gitu kan Udah ngalah aja Gitu Cuma Gitu Saya juga sekarang kan Lagi menghadapi Satu persoalan gitu kan Ya Misalnya satu persoalan Hukum gitu ya Jadi Saya nggak usah cerita Kontennya ya Gitu ya Tapi karena ini berkaitan Dengan orang Saya ada di tengah Ada berkaitan dengan orang Ini berkaitan dengan orang Maka Ya udah kita selesaikan Dengan Ya Jalur yang Tepat begitu Supaya apa Supaya rapi gitu Rapi Ini diajak ngobrol Nggak mau Gitu kan Diajak ketemu Nggak mau Gitu ya Kemudian kita ingetin juga Nggak mau Ya udah gitu Cuma hati kita Gitu Itu hati kita tuh Tetap berada dalam Kelemah-lembutan Dan kita kesian Kalau seandainya persoalan ini Harus nyampe ke akhirat Kita selesaikan di dunia Gitu Tapi hati tuh lembut Gitu ya Dan ngalah aja Hati lembut dan Dan ngalah Ya Oke Nah jadi Akhirnya Keliatannya ya Keliatannya ya Keliatannya itu Kita akhirnya jadi Kayak Apa Jadi kayak lemah banget gitu Enggak Enggak lemah gitu ya Kita tuh malah kuat Ya Allah subhanahu wa ta'ala Memperkuat kita dengan ilmu ini Insyaallah akan dapatkan Keajaiban dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ini Wa'an Anas Radiallahu'an Anas ini adalah Khadimnya Rasulullah Ya Yang melayani Rasulullah Salam Yassiru Walatu'assiru Bashiru Walatu'nafiru Ya Permudahlah Dan Jangan mempersulit Buatlah orang mencintai kebaikan Dan janganlah kamu buat lari dari kebaikan Kenapa orang lari dari kebaikan Karena sifat kasar kita Wah kalau kamu kasar Enggak maulah gitu kan Saya Ya Ya udah yuk Sama-sama gitu Apapun gitu kan Ya kemarin juga kan kita Sebelum ini kan Ada hal-hal yang Ya kita kepancing juga tuh ya Cebong kampret Cebong kampret Gitu kan Akhirnya umat Islam jadi Masuk dalam wilayah itu Dan akhirnya kita kasar ya Bagi teman-teman yang belum subscribe Dan baru saja menemukan channel ini Silahkan subscribe Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini Bik Sampai jumpa Terima kasih.